Intro Sejarah tercetak saat pembukaan pemilihan Putra Putri Pariwisata Nusantara 2024 di Balai Rung Susilo Sudarman, Gedung Sabta Pesona Kemenparekraf. Di pembukaan kontes bergensi itu, Yayasan mengumumkan tiga putri binaannya untuk mewakili Indonesia. Di kontes internasional. Para putri yang terpilih, yakni Nagia Halisa, mewakili Indonesia di kontes Miss Turism Internasional 2024. Kemudian ada nama Zaneta Triksi Viviana, yang membawa bendera merah putih ke kontes Miss Supraglobal 2024. Dan yang terakhir, Desi Rahela Siagian, yang terpilih sebagai wakil Indonesia di kontes Miss Asia Pasifik Internasional 2024. Pengumuman ini ditandai penyelempangan Syas kepada tiga putri yang terpilih. Penyelempangan Syas dilakukan oleh Dewan Penyantun PSMTI Abraham Rudy, didampingi Ketua Umum Yayasan Eljon Indonesia Martinus Joni Sugarto. Martinus Joni Sugarto mengatakan pengumuman ini menjadi momen bersejarah bagi yayasan yang aktif dalam mendukung bakat-bakat muda Indonesia di kancah global. Yayasan Eljon Indonesia dikenal memiliki 15 franchise dari berbagai kompetisi internasional yang membawa program Indonesia ke panggung dunia di berbagai belahan dunia. Hal ini menjadi salah satu upaya konkret yayasan dalam mempromosikan kekayaan budaya dan pariwisata Indonesia secara global. Lebih lanjut, tokoh pariwisata nasional ini menegaskan pentingnya membawa sikap yang membanggakan dalam menghadapi kompetisi internasional. Yayasan Eljon Indonesia tidak hanya berfokus pada hasil akhir kemenangan, tetapi juga pada upaya mempromosikan nilai-nilai budaya dan tradisi yang khas dari Indonesia. Enggak, terus terang aja saya tidak pernah menargetkan anak-anak untuk menang. Tapi saya suruh mereka kalau ke internasional tunjukkan eticut sebagai orang Indonesia bagaimana sopan santun kita, bagaimana kita menghormatin orang tua, bagaimana menghormatin kalau orang sedang berbicara tidak dipotong gitu loh. Jadi kita mengajarin mereka supaya mereka punya eticut yang nanti menjadi orang luar negeri bisa, wow, orang Indonesia punya budaya, punya adat ketimuran luar biasa ya. Nah kita pengen supaya dunia itu melihat Indonesia dari segi positifnya, itu yang pengen kita dorong. Jadi kita tidak mengatakan, you harus menang. Tapi kalau menang kayak ini Miss Turism Queen, menang juara dunia, ya kita syukur Alhamdulillah, kita puji Tuhan dia menang. Kita mengedepankan budaya orang Indonesia, budaya timur yang sangat sopan santun, itu yang pengen kita dorong ke pentas dunia. Seperti diketahui, Yayasan Eljun Indonesia tidak pernah putus mengirimkan putri binanya untuk tampil di kontes dunia. Hal ini dilakukan agar para putri terpilih memiliki pengalaman, pengetahuan, dan relasi, sehingga dapat mengembangkan bakatnya di pentas dunia. Sudah sederet prestasi yang ditorehkan putri binaan Yayasan Eljun Indonesia di kontes dunia, bahkan sudah beberapa kali meraih juara pertama. Tim Eljun Media, laporkan.